yo everyone welcome back on mahwatch YouTube channel still with me Tio ya lagi-lagi akan ada review tipis-tipis or review singkat sekaligus gua pengen share buat kalian terutama yang suka model-model ini model apa nih ini tuh nah yang gua bahas sekarang ini dari brand Thomas Earnshaw nih dia nah ini kode SKU nya adalah ES8111-02 nah kalau ada 0201 itu sebetulnya lebih ke kode warnanya well speciality nya apa sih dari spesifikasinya kenapa gua memutuskan untuk mereview ini karena gua suka banget sama shape nya sama bentuknya ya dan sama style nya ya dan gua yakin beberapa dari kalian pasti ada yang suka kan model begini nah ini case nya gua bilang modelnya Toneo ya modelnya Toneo Toneo ya whatever you say terus ini khusus buat kalian yang suka case-case model cushion gini ya maksudnya model-model kotak atau yang shape nya pokoknya yang non bulet deh karena kan jam tangan banyak banget tuh yang pasaran ya kayak case nya bulet 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 nah dengan style yang kayak gini ini menurut gua udah cukup dan mungkin gak cuman cukup ya sangat keren untuk spesifikasinya movement nya dia otomatik ya dia punya fitur winding tapi dia gak punya fitur hack biasanya movement kali model yang seperti ini ya karakteristik movement nya dia didominasi sama Miota movement biasanya ya oke oh iya untuk yang nanya kacanya ini dari apa sih udah sapphire belum belum ya dia kacanya masih terbuat dari mineral crystal ya nah untuk diameternya berapa sih kurang lebihnya nih ya untuk lebarnya sendiri ini 39 ya 39 mm tapi dia ini wear big ya karena kan dia lebih loss nih gak ada bezel gak ada macem-macem jadi kelihatannya walaupun 39 dia kelihatannya wear big ya karena lebih luas face nya nah untuk luck to luck nya ini kurang lebih di 50 mm dan ketebalannya karena ini kacanya agak cembung dia kurang lebih di 15 mm nah untuk look width nya sendiri nih kalau kalian misalkan pengen ganti-ganti strap dia ada di 22 mm ya warnanya brush gold ya untuk tone warnanya ini emang gold tapi lebih ke brush gold nah untuk di back case nya keren banget kan rotornya kelihatan face nya juga kelihatan platingnya juga kelihatan ini keren banget deh nah untuk di side case nya sini disini ada gravilnya urn shawl untuk di crown nya disini ada lambangnya urn shawl juga ya kayak gitu nah untuk strap nya sendiri ini made from leather dengan croco pattern ya crocodile pattern wah ini menurut gua ini keren banget sih ini jambangan yang keren banget gua bilang stylenya keren nah ini yang gua pegang adalah yang 811 eh 811102 nah dia juga punya beberapa varian warna yang sekarang ini dia case nya warnanya black dengan spesifikasi yang sama ya kalau disini aksen dalamnya di dial nya ada aksen warna rose gold dan ini terkesannya mewah juga terus beberapa dari kalian pasti nih sampai saat ini pun juga masih ada yang suka ini nih stylenya open heart nih atau mungkin yang kalian bilang yang kelihatan mesinnya dong yang kelihatan detaknya dong ini nah ini dia ini namanya open heart dan yang bikin gua suka disini adalah komposisinya pas banget enak dilihatnya ini mulai dari marker ya untuk angka 12 sama angka 6 ini romawi tapi bener-bener ini pas banget gitu loh komposisi untuk peletakan marker di angka 11 angka 1 2 semuanya itu pas banget dan yang di bawah sini ini adalah open heart pas presisi banget di tengah dan untuk yang di atas ini adalah indicator 24 hour jadi kalian bisa tahu MPM dari jam tangan ini nah yang paling terakhir disini warnanya stainless steel case stainless steel case full stainless steel dengan paduan kombinasi warnanya grey bisa dipakai casual bisa untuk dipakai semi formal pun juga bisa emang sih mungkin beberapa kali kalian akan ngomong ya kok gak ada datenya kalau buat gua ya gua pribadi ya mungkin dulu banget gua akan ngelihat jam tangan tuh kalau gak ada datenya gak asik ya tapi setelah gua banyak cari tahu model jam tangan ya ternyata harus gak sih jam tangan itu ada windows datenya gua bilang sih gak harus ya karena kalian kan sekarang udah punya device-device macem-macem yang kalau hanya nunjukin tanggal aja tapi untuk jam tangan itu ya walaupun orang juga bakal bilang ngelihat waktu gak perlu di jam tangan but i think watch it's all about personality and about style ya bukan cuma spek aja atau hanya penunjuk waktu ya nah on hands nya dong nah untuk on hands nya nih gua bakal on hands nih tuh kan keren keren banget terutama yang warna brush gold ini yang paling gua suka ya karena dia stylish banget jadi kelihatan stand out banget gitu loh kalau dipakai itu bener-bener kayak eh jam apaan tuh kayak gitu tuh menurut gua sih gitu ya ini keren keren banget nah bagi yang penyuka black if you love black nih ini juga keren jadi ini elegance aksen rose gold nya itu bikin dia elegan perpaduan black sama rose gold nya bikin oke tapi ini agak sedikit soft dan gak terlalu mencolok ya gak apa-apa ini keren juga but not my taste mungkin kalian ada yang berselera ini it's okay go ahead nah buat yang untuk warna-warna soft and casual gua bisa saranin kalian pake yang ini ya tetep stand out ya karena warnanya dia stainless steel tetep noticeable ya tetep noticeable tapi juga gak terlalu mencolok juga but still stunning ya so this is Thomas Earnshaw Holborn keren asli ini keren banget ya oke itu tadi sharing gua tentang Thomas Earnshaw Holborn AS8111 ya buat yang mulai keracunan atau yang mungkin udah suka atau mungkin yang memang bener-bener ngoleksi model kayak gini silahkan langsung kunjungin web kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga ya nah untuk kodenya apa ini kodenya ya AS8111 kalian bisa lihat di kolom deskripsi kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komen so kalau yang dislike tetep klik tombol ini yang like juga klik tombol ini jangan lupa subscribe terus yang udah jadi subscriber jangan lupa nyalain loncengnya just in case di episode-episode selanjutnya kita ngusung pasukan surprise oke i think that's all everyone see you on the next video happy hunting and happy shopping bye 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 bye